Pendekar pengejarnya Wajilit 10. Bagaimanapun, tidak bisa dikatakan dia mengorbankan diri sendiri, ujar Chow Liu Hiang. Meski dia tidak mempersunting perempuan tercantik di dunia, namun dia memperoleh kehalusannya, keagungannya, serta istri yang setia, Terima kasih, terima kasih, akan kata-katamu ini kata Chiu Ling Shou Lembut. Selamanya kau tidak akan mengerti setelah mendengar kata-katamu ini betap hari yang gembira hatiku ini, Chai He malah harus berterima kasih kepada Hu Jin, yang telah memberitahu kejadian masa lalu, selama hidup Chai He, selamanya takkan bisa mendengar cinta asmara yang sedemikian suci murni dan mengasyikan, tahukah kau, kecuali Jin Ji, Bukan saja kau orang kedua yang pernah melihat mukaku ini, kau pula laki-laki satu-satunya yang amat kukasihi, aku amat berterima kasih tatapannya semakin lembut dan semakin hangat. Dengan penuh kasih sayang ia mengelus gentong kecil, perlahan-lahan lalu melanjutkan kata-katanya, hanyalah karena Jin Ji meskipun dia memberikan kehidupan bahagia dan tenteran selama 20 tahun, Namun hanya kau saja yang bisa memberikan ketenangan hati dan keteguhan iman untuk menghadapi kematianku. Mati Chau Liuhi yang tersentak kaget. Setelah Jin Ji meninggal, tujuan hidupku hanyalah untuk membongkar rahasia pribadi dari kejahatan Lam Kiong Ling, sekarang cita-citaku sudah tercapai, kau kira aku masih bisa tetap hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hampir dia segera hendak meluruk kepada Lam Kiong Ling. Malam sudah larut, tapi di dalam Hiang Tong pihak Kaipang dikilam, cahaya lilin masih terpasang terang-benderang seperti tengah hari bolong. Setiba dikilam sebetulnya tidak terpikir oleh Chau Liuhi yang untuk segera menemui Lam Kiong Ling, maka dia hanya menemukan seorang murid Kaipang serta menanyakan di mana Lam Kiong Ling sekarang berada. Di bawah penerangan sinar lilin yang terang-benderang, di atas kursi cendana yang besar itu bagai patung duduk seseorang dengan gagahnya dia bukan lain adalah Lam Kiong Ling. Tangannya sedang menopang dagu, duduk di sana, seperti sedang memikirkan sesuatu yang amat berat mengganjal hatinya, seolah-olah pula sedang menunggu kedatangan seseorang. Siapakah yang dia tunggu? Dari wungan rumah yang di luar sana Chau Liuhi yang sudah melihat dirinya, Teg, Giyomu, pasti sudah pulang lebih dulu, tentunya dia pun sudah tahu seorang diri Chau Liuhi yang sudah berhadapan langsung dengan Chau Liuhi dan bicara. Lalu, kenapa dia tidak segera menyingkir? Kenapa masih tetap duduk di sana? Apakah ini merupakan sebuah jebakan? Di dalam pekarangan yang luas itu, sudah terpendam tenaga pembunuh yang tak terhitung banyaknya, tanpa segan-segan. Lam Kiong Ling menjadikan dirinya umpan untuk memancing kedatangan Chau Liuhi yang. Tapi pekarangan sedemikian sunyi-senyap tak kelihatan bayangan manusia, tak terlihat adanya jebakan dan hawa angker, lantai batu hijau mengkilap di tingkah sinar bintang laksana kaca. Lam Kiong Ling mendadak menengadah, serunya sambil tersenyum, apa Chau Heng sudah tiba? Sudah lama si Yau te menunggu di sini rada kaget Chau Liuhi yang dibuatnya, terdengar Lam Kiong Ling berkata pula, Chau Heng tak usah kutlir, hanya si Yau te seorang yang berada di sini, tiada jebakan atau perangkap segala. Chau Liuhi yang tertawa besar, serunya, sudah tentu di sini tiada perangkap apa-apa, sudah tentu aku cukup lega hati, urusan seperti ini tentunya kau tidak suka bikin kejut lain orang. Yang sudah tentu tahu lebih baik persoalan ini diselesaikan di antara kami berdua saja, di tengah kumandang kata-katanya, badannya sudah melayang masuk keluar pendepo dengan pandangan berkilat ia tetap Lam Kiong Ling. Lam Kiong Ling pun balas menatapnya sorot matanya setajam pisau sebuah netu serigala setajam netu burung elang pula. Lama sekali baru Lam Kiong Ling menarik nafas, katanya, kau sudah tahu, bukan. Chau Liuhi yang mangut-mangut ujarnya, kau pun sudah tahu bahwa aku sudah tahu, benar tidak? Lam Kiong Ling mangut-mangut pula katanya, tapi si Yau te masih belum menyingkir, masih menunggu di sini, tentunya Chau Heng merasa heran bukan kau tidak menyingkir, karena kau tahu, kau takkan bisa menyingkir, kemanapun aku tidak menyingkir lantaran aku memang tidak mau menyingkir kalau tidak betapa besar dunia ini, kemana saja aku tidak bisa pergi Chau Liuhi yang menarik kursi lalu duduk, katanya, kalau kau pergi, kau harus meninggalkan segala milikmu, terumbang ambing dalam hidup pembuangan diri. Tapi Ji kalau dipaksa untuk meninggalkan ketenaran nama dan kekuasaan yang kau pegang sekarang, tentulah jauh lebih menderita daripada kau menghadapi kematian. Lam Kiong Ling terbahak-bahak, serunya, Chau Heng betul-betul seorang sahabatku yang paling karib, kau tahu segala isi hati dan cita-citaku, mendadak ia tarik senyum tawanya, bentaknya bengis, kalau toh begitu mendalam pengertian bu akan pribadiku, tentunya kau tahu sampai matipun aku tidak akan sudi membuang segala itu, sesuatu yang ku dapat atas jerih payahku dengan memeras keringat dan darah, tiada seorang pun yang kuasa memaksaku untuk meninggalkannya demikian saja. Tidak bisa tidak kau harus membuangnya Lam Kiong Ling berjengkrak bangun, hardiknya beringas, kenapa tidak bisa tidak aku harus membuangnya? Meskipun aku sudah membunuh Jinjip, tidak lebih karena aku harus menuntut balas bagi kematian ayahku. Dendam orang tua sedalam lautan, siapa manusia dalam kangau yang berani mencercah perbuatanku jadikah sudah tahu rahasia tentang pribadimu sendiri Jinjip sangka dia bisa merahasiakan terhadapku, apakah kau pun menyangka bisa mengelabui diriku panjang coh liuh yang menghela nafas, katanya kalem, seandainya perbuatanmu itu hanya untuk menuntut balas kematian ayahmu seumpama tiada orang-orang kangau yang mengganggu usik dirimu, tapi murid-murid kaipang, jikalau mereka tahu kau membunuh Jinjip, apakah mereka masih berdiam diri dan membiarkan kau tetap menjadi pangcu mereka bergetar badan Lam Kiong Ling, tiba-tiba badannya melosot tertunduk pula di atas kursinya, kata-kata coh liuh yang melaksana sebilah pisau menusuk telak ke ulu hatinya. Seperti mendadak jauh lebih tua, kepalanya tertunduk, katanya rawan, coh liuh yang, coh liuh yang, kenapa kau menyudutkan diriku demikian ruah? Sebetulnya sedikitpun aku tidak ingin melukai kau, kau, kenapakah suka turut campur urusan orang lain sesaat coh liuh yang berdiam diri, katanya tertawa kecut, mungkin karena sejak dilahirkan aku sudah dibekali pembawaan suka mencampuri urusan orang lain. Sejak pertama kali aku melihatmu, lantas aku berpendapat kau boleh kuangkat sebagai temanku seumur hidup, kau, masihkah kau ingat pertama kali kami bertemu di tempat Nana? Di kaki Taisan, waktu itu bukan saja kiloh Suhiong berhasil merampok barang kawalan Sianggi Piau Kiok dari Kim Leng, malah putri dari Cong Piau Tau Satianggi pun diculiknya. Setelah mendengar kabar buruk ini tak terkendali, timbul sifatku suka mencampuri urusan orang lain, tepat aku menyusul ke Taisan, tak kira kau tiba lebih dulu di tempai itu. Sorot matanya yang tajam berkilat lambat laun menjadi tenang dan kalem, katanya pelan, waktu aku tiba di sana, seorang diri dengan mengandal sepasang tapak tangan besimu, kau sudah bikin kiloh Suhiong terluka parah. Melihat kepandaian silatmu yang luar biasa, masih berusia muda dan gagah pula, aku jadi ketarik kepadamu. Waktu itu bila ada orang bertanya kepadaku, siapakah Nghiong muda nomor satu di seluruh jagad ini, tanpa sangsi aku pasti akan mengatakan kepada mereka. Lam Kiong Ling itulah orangnya, sejak pertemuan itu, kau dan aku lantas jadi sahabat karib, ujar Lam Kiong Ling tertawar yang, setiap aku punya waktu senggang pasti aku bertemu ke atas kapalmu untuk foya-foya dua hari, masih ingat tidak waktu aku gambarkan Sohiong Yang. Waktu itu adalah hari-hari terlama sejak kami berkumpul dalam lima hari, kami berdua menenggak habis seluruh harak simpanan di dalam kapaku. Pernah satu kali, karena mabuk aku terjun ke dalam laut hendak menangkap rembulan, ternyata kau pun ikut terjun ke air hendak bantu aku, rembulan akhirnya tak berhasil kami tangkap di luar dugaan kami sama-sama menangkap seekor kura-kura laut yang amat besar. Kura-kura itu merupakan hidangan paling lezat yang pernah kunikmati selama hidup, kau dan aku berlomba siapa yang makan lebih banyak kura-kura sebesar itu ternyata dapat kami habiskan. Jangan dalam sehari, tapi karena itu perut kita berontak dan sakit dua hari. Kedua orang tertawa gembira berpandangan seperti sudah melupakan genjalan hati di antara mereka. Tapi entah kenapa, lama-kelamaan gelak tawa semakin lirih dan akhirnya sirap. Choliu yang menggumam, kehidupan beberapa hari ini sungguh nikmat dan menyenangkan, ada kalanya aku merasa heran, kenapa kehidupan gembira selalu terasa begitu pendek. Asal kau tidak rusak hubungan baik ini, kami tetap masih bisa menikmati kehidupan yang jauh tebih menyenangkan, asal kau tidak buka mulut, dan orang lain pun tidak akan yang tahu. Lama Choliu yang menepukur, lama sekali ia berpikir, akhirnya berkata sambil menghela nafas, jikalau mau berkata ada sesuatu yang dapat menggerakkan hati Choliu yang, itulah persahabatan yang kental. Kau-kau mau tutup mulut aku tidak akan mengatakan, sahabat, memang aku tahu Choliu yang memang sahabat kental Lam Kiong Ling. Aku tidak akan katakan, tapi kau harus terima dua syaratku. Lam Kiong Ling melengak, tanyanya, dua syarat apa walau kau harus menuntut balas terhadap kematian ayahmu, tindakanmu tidak semestinya begitu kejam, tidak pantas pula kau mencelakai jiwa beberapa orang yang tak berdosa. Aku harap sementara kau meletakkan jabatan pancumu, pergilah cari suatu tempat menyekap diri dan renungkan segala kesalahanmu selama ini. Kau, masih muda, kelak masih bisa bekerja mulai dari permulaan, mengandal bakat dan kecerdikanmu, kelak tentu banyak yang bisa kau hasilkan. Membesi Muka Lam Kiong Ling, katanya dengan tertawa menengadah, Choliu yang, sahabat baikku. Terhitung tidak kau katakan hendak membunuhku, dan sebaliknya kau suruh aku bekerja dari permulaan, kelak kapan? Sepuluh tahun. Dua puluh tahun, mendadak ia berjingkrak bangun, sekujur badannya gemetar keras, katanya serat, selama hidup seseorang, punya berapa kali dua puluh tahun. Kenapa kau harus paksa aku mengorbankan saat-saat terindah selama hidup jiwaku ini? Kenapa tidak cekak? Aos saja kau katakan hendak membunuhku. Aku hanya ingin kau bertobat dan menebus dosa akan semua perbuatanmu, hanya ingin kau merubah tata hidup dan menyesal diri, aku tidak ingin kau mati. Ketahuilah, mati, bukan care, terbaik untuk menebus dosa seseorang. Lalu apapula syaratmu yang kedua? Ingin pula aku mendengarkan. Aku hanya ingin tahu dan sukalah kau memberitahu kepadaku, siapakah sebetulnya si dia itu. Dia Lam Kiong Ling menegas dengan mengerut alis. Ya dia yang membunuh Tian Eng Chu dan Song Kang, dia adalah orang yang menyaruh jadi Tian Hang Kep Si Long, orang yang hendak mencabut nyawaku, dia pula orangnya yang mencuri Tian It Sin Chai dari Sin Chui Long itu. Seperti kena setrum kuat badan Lam Kiong Ling bergetar hebat, seketika ia terkesima dan melongot, jelas kau sudah tahu, perbuatannya itu tentu bukan hanya ingin membunuh Jin Jip saja, dia pasti banyak mempunyai rencana jahat lainnya, sekali-kali aku tidak bisa berpeluk tangan menyaksikan rencana jahat kalian terlaksana, aku harus merintanginya. Lam Kiong Ling kertak gigi, katanya sepatah demi sepatah, selamanya kau takkan bisa merintangi dia, tiada seorang pun dalam dunia ini yang mampu menghalangi maksudnya sampai detik ini, kenapa kau masih merahasiakan dirinya? Tahukah kau, kematian Jin Jip tidak lebih hanyalah salah satu petilan dari rencana jahatnya, kau tidak lebih hanya diperalat untuk membunuh Jin Jip saja bila tiba waktunya di mana dia pandang perlu, jiwamu sendiri pun bakal dia bunuh juga. mendadak Lam Kiong Ling terkial-kial menggila lagi, serunya, dia memperangat aku, dia pun bisa membunuh aku, tahukah kau siapa dia justru aku tidak tahu siapa dia, maka ku tanya kau. Sang kamu aku sudi mengatakan kepada kau Lam Kiong Ling. Lam Kiong Ling, sebetulnya aku pun tidak ingin melukai kau, kenapa kau pun ingin mendesaku? kaulah yang memaksaku bukan aku memaksamu walau aku tidak ingin melukai kau kalau sudah terpaksa, apa boleh buat aku harus turun tangan terhadapmu? kau pasti takkan bisa turun tangan karena ilmu silatmu terang bukan tanding aku. Apa benar jengek Lam Kiong Ling, kelihatannya badannya tidak bergerak, namun tahu-tahu tubuhnya melesat terbang lempang dari atas kursinya, demikian pula Choh Liu Hiao tidak pernah bergeming, tapi badannya pun ikut mencelat terbang. Tapi setiba di tengah udara Choh Liu Hiao masih bergaya orang duduk, kursi kayu cendana yang besar berat itu, seolah-olah lengket dengan kulit badannya. Keduanya beradu di tengah udara, terdengar dua tapak tangan saling beradu keras, beruntun sempat tujuh kali, dalam tempo sedemikian pendek dan secepat kilat keduanya sudah adu pukulan tujuh kali. Tujuh pukulan kemudian, bayangan keduanya terpental balik pula ke arah datangnya masing-masing. Membawa kursinya dengan enteng tanpa mengeluarkan suara sedikit pun Choh Liu Hiao yang meluncur balik ke tempatnya, persis di tempatnya semula tanpa tergeser sedikit pun, sedemikian berat dan keras kursi cendana itu, namun tidak menimbulkan suara apapun beradu dengan lantai batu hijau. Sebaliknya alam Tiong Ling jumpalitan balik dan meluncur pula ke atas kursinya, namun dia buat kursi cendana yang berat itu terkersek mengeluarkan suara, romen mukanya pun berubah pucat dan bengis. Walau keduanya tidak menderita luka-luka namun tak dapat disangkal sudah menunjukkan perbedaan tingkat kepandayan silat mereka. Meski pendek gebrak pertarungan adu kepandayan ini, jelas akibatnya bakal merupakan ketentuan situasi bulan mas mendatang. Kelihatannya gebrak sekali ini sedemikian enteng dan singkat saja, namun betapa penting arti pertarungan ini tidaklah lebih genting dan gawat dari suatu pertempuran mati hidup yang pernah terjadi pada mana lalu. Lam Kiong Ling Masakah kau masih ingin paksa aku turun tangan terhadapmu dari merah berubah hijau dan memuncat pula rona wajah Lam Kiong Ling, sikapnya kelihatan sedih dan harus dikasihani, katanya menghela nafas dengan menengadah, Lam Kiong Ling Lam Kiong Ling Kau berlatih menggembleng diri selama 20 tahun, ternyata tak mampu menghadapi gebrakan serangan muslim mendadak ia melompat bangun, bentaknya keras, Choh Liu Hiang, jangan kau tak kabur, kalau Lam Kiong Ling hari ini berani menunggumu di sini, masakah aku tidak punya Caroline untuk menundukkan kau di tengah hardikannya sambil mencengulupkan tangan, tahu tenu seorang laki-laki tinggi besar delapan kaki, dengan telanjang dada dan kepala pelontos gundul seperti kingkong beranjak keluar sambil menjenjing sebuah kursi tinggi di atas pundaknya. Di bawah penerangan sinar lilim yang terang-benderang, tampak jelas di atas kursi itu duduk pula seseorang, raut mukanya pucat pias, sepasang biji matanya yang indah tertuju kosong lempang ke depan. Berubah pucat muka Choh Liu Hiang teriaknya tersirap, Yang Ji, kau, bagaimana kau bisa berada di sini Soh Yong yang seperti tidak mendengar pertanyaannya. Ia duduk lemas tanpa bergerak. Lam Kiong Ling tertawa dingin, ajaknya, sudah tentu akulah yang mengundang kemari, kecuali aku siapa yang mampu mengundangnya kemari peristiwa di Hang Ih Ting, di pinggir Toa Bing Ong, keempat laki-laki jubah hijau itu jadi orang-orang utusanmu ya, tidak salah Lam Kiong Ling mengakui. Dari mana kau bisa tahu dia berada di sana bulan purnamu di Toa Bing Ong, janji pertemuan menjelang maghrib. Kalau Bu Hoa sudah memberi ingat kepada aku, sudah tentu aku harus menengok sendiri, kulau aku dulu pernah menggambar lukisannya, karena aku tidak bisa mengenalnya kau khawatir dia berhasil mencari tahu seluk rahasia pihak Sin Cui Kiong, makakah suruh anak-anak buahmu turun tangan jahat, tapi kalau toh kalian sudah turun tangan serati itu dari mana pula dia bisa tahu bila dia belum ajal. Lam Kiong Ling tersenyum, ujarnya, aku tahu pemuda baju hitam itu ada menyaksikan dari kejauhan, sengaja ku biarkan dia untuk membawa kabar kepadamu, tapi waktu kau kemari sedikit pun tidak menunjukkan kesedihan hati, dari sini dapatlah ku simpulkan bahwa Soh Yong yang hakikatnya belum mati. Oleh karena itu kau pura-pura masuk WC, terus melarikan diri, aku tidak mengejar kau, malah mengejar dia. Memang sukar mengejar kau lebih gampang meringkus dia, sebaliknya dia sedikit pun tidak menaruh curiga terhadap kau, kalau tidak mana mungkin bisa terjatuh ke tanganmu. Memangnya dia pernah mencurigai sahabat karib Chow Liu Hiang. Tiba-tiba Chow Liu Hiang seperti teringat sesuatu, bentaknya keras, tidak benar. Waktu keempat laki jubah hijau turun tangan kepadanya, kau sedang menemani aku menemui Jin Hu Jin, terang kejadian itu ada orang lain yang merencanakan, siapa dia? Dari mana pula dia bisa kenal dengan Yong Ji berubah pulairmu? Kalam Kiong Ling bentaknya bengis, kalau aku sudah keluarkan perintahku, memangnya aku sendiri harus hadir di sana tanpa menunggu Chow Liu Hiang bicara kembali. Ia membentak, turunkan dia laki-laki besar seperti King Kong melempangkan kedua tangannya di depan dada, pelan-pelan ia turunkan kursi yang dipanggulnya tadi. Kenapa tidak kau pertotonkan kekuatan kedua tanganmu itu? kata Lam Kiong Ling kepada manusia King Kong itu. Laki-laki besar itu membuka lebar mulutnya yang bertaring besar menyeringai lucu, kedua tapak tangan segede kilas itu peran-pelan terulur ke depan meraih sebuah kursi, pelan-pelan pula kedua tangannya terangkap mundur dan sedikit gencat, letak kursi kayu cendana yang berat dan besar itu kena di gencetnya hancur berkeping-keping. Lam Kiong Ling tertawa besar, serunya, bagus sekali. Sekarang letakkan kedua tapak tanganmu di atas kepala nona cilik itu, cuma kau harus hati-hati sedikit. Jangan kau gencet kepalanya sampai pendang. Betul juga pelan-pelan tangan sebesar itu cukup memegang kepala Soh Yong yang lalu sedikit ditarik ke atas. Menudin Chow Liu yang berkata Lam Kiong Ling kepada manusia King Kong itu, sekarang pentang lebar matamu, pandang seluruh badannya, asal jarinya saja bergerak, lekas kau gencet termut batok kepala nona itu. Laki-laki King Kong itu ternyata terolok-olok senang, seperti mendapat suatu mainan yang menarik hatinya, sebaliknya Chow Liu yang merasa kaki tangan berkeringat dingin katanya sambil menengadah, Lam Kiong Ling. Lam Kiong Ling. Tak nyana kau tega melakukan pebuatan serendah hina jenis seperti ini kau, tindakanmu ini sungguh membuat hatiku kecewa. Lam Kiong Ling melengos, katanya serat, sebetulnya aku tidak ingin berbuat begini tapi kenapa harus mendesaku begini rupa sekarang, kau, apa keinginanmu yang sebenarnya aku hanya ingin kau tahu Soh Yong yang sudah terjatuh di tanganku, kalau kau masih ingin dia tetap hidup, maka jangan sekali-kali ikut campur mengurusi persoalan pribadiku. Lama Chow Liu yang berpikir, katanya kemudian, jikalau aku tidak hiraukan jiwanya, tetapi mencampuri urusanmu, bagaimana Lam Kiong Ling berpaling, sahutnya tertawa, aku yakin benar, Chow Liu yang bukan laki-laki yang suka berbuat senekat itu. Kalau demikian, kau, maksudmu kau hendak menahan Soh Yong yang selamanya di tempatmu ini peduli di mana saja, pasti akan kuusahakan supaya kau tahu bahwa dia masih tetap hidup, ku kira keputusan ini jauh lebih baik dari kematiannya, benar tidak tapi aku pun masih tetap hidup, sehari aku masih bernyawa, jangan harap kalian bisa berlega hati. Seandainya sekarang aku menyetujui saranmu ini, kalian toh tetap akan berusaha menamatkan jiwaku, benar tidak lambat-lambat Lam Kiong Ling menarik muka, katanya sepatah demi sepatah, itulah persoalan lain, mati hidupmu tiada hubungannya dengan mati hidupnya, jikalau kau masih ingin dia tetap hidup, sekarang juga harus tunduk akan perkataanku. Setelah aku mati, kau pun membunuhnya juga. Kalau kau sudah mampus, mati atau hidup masih ada hubungan apa dia dengan kau, tetapi jikalau kau masih hidup tentu takkan tega melihat kematiannya lantaran kau, iya ku kira imbalan syaratmu ini terlalu tidak adil sampai detik ini, kau masih bermimpi memperoleh imbalan syarat yang adil seru Lam Kiong Ling terbahak-bahak. Apalagi, sebelum kau mampus, kau kan masih punya kesempatan bisa menolongnya keluar dengan selamat. Dengan manar Chow Liu Hiang mengawasi ke arah muka Soh Yong Yang, tanpa sadar ujung jarinya mulai gemetar. Jikalau ada orang bilang ternyata Chow Liu Hiang bisa juga gemetar mungkin tiada orang dalam kolong langit ini yang mau percaya. Chow Liu Hiang seru Lam Kiong Ling tertawa besar. Sebenarnya aku cukup memahamimu sampai ke tulang-tulangmu, aku tahu kau harus tunduk kepadaku, sekarang tiada pilihan lain lagi bagi kau ujung metu Chow Liu Hiang seperti mengerling sekilas kepadanya, lalu berkata dengan menghela nafas lebih dulu, Lam Kiong Ling, kalau kau sudah bikin aku kecewa mungkin suatu ketika aku pun bisa bikin kau teramat kecewa terhadapku. Ketika itu mendadak terdengar suara samberan, ser, selarik bayangan hitam membawa deru angin kencang, bagai lar jahat tahu-tahu membelit kencang ke leher laki-laki King Kong itu. Dengan menjerit marah laki-laki King Kong itu angkat kedua tangannya, baru saja tangannya terangkat, seenteng asap secepat kilat tahu-tahu Chow Liu Hiang sudah berkelebat ke sana dan menyambar Soh Yong yang seperti elang menyambar anak ayam ke depan sana. Saking kagetnya, Lam Kiong Ling hendak ikut menubruk maju, tetapi selarik sinar pedang yang tajam berhawa dingin tahu-tahu laksana biang lalah meluncur tiba menghadang di depannya. Chow Liu Hiang membawa Soh Yong yang ke pojok pendopo sana baru sempat menghela nafas lega, gumanya tertawa, Hek Tin Chu, It Giam Ang, aku kenalan dengan kalian sungguh nasibku menjadi baik. Cambuk di tangan Hek Tin Chu sudah ditariknya sekencang gendewa, dengan kedua tangannya ia menarik setakar tenaganya, seperti kawanan nelayan di sungai Tiangkeng yang menarik peraunya menanjak air di selat-selat yang berbahaya, badannya hampir rebah sejajar dengan lantai, jari-jari tangan dan lengannya yang halus sudah menghijau hitam dan merongkol obat-obatnya. Walau dia sudah kerahkan setakar kekuatannya menarik, laki-laki King Kong itu ternyata tidak bisa ditarik roboh, ujung cambuknya boleh dikata sudah menjerat kencang masuk ke dalam kulit dagingnya, sampai kedua biji matanya yang besar itu mencorot keluar seperti macu ikan mas. Tapi sedikitpun ia tidak bergeming di tempatnya, bukan saja tidak ulur tangan mengendor jeratan ujung cambuk di lehernya dia pun memburu ke arah Hek Tin Chu, sementara lehernya bersuara keruyukan, katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh, anak muda kau takkan bisa menarik kuroboh. Bukan saja Hek Tin Chu belum pernah melihat orang yang bertenaga sedemikian besarnya, dia pun belum pernah melihat manusia dengan otak setumpul ini, sungguh hatinya kejut dan heran, mendadak ia berseru lantang, apa sebaliknya kau mampu menarik kuroboh laki-laki King Kong membuka mulutnya tertawa lebar, betul-betul ia gunakan kekuatan lehernya untuk menarik cambuk panjang, kedua pihak sama-sama menggunakan seluruh kekuatannya. Tas cambuk panjang itu tiba-tiba putus di tengah-tengah. Badan Hek Tin Chu menumbuk tembok, saking kagetnya ia jejak kaki melambung naik ke atas belandar, tampak badan laki-laki King Kong sebesar menara itu pelan-pelan roboh terjerembab, kulit mukanya yang hitam dan merah ungu, lidahnya sudah terjulur panjang keluar demikian pula kedua biji matanya mencorot keluar, seolah-olah masih melotot kepada Hek Tin Chu. Tak tahan Hek Tin Chu dibuatnya, katanya tertawa kecut dengan bergidik, orang yang punya kekuatan luar biasa pada kaki tangannya kenapa otaknya selalu tumpul memandang dari atas belandar dilihatnya Itiam Ang dan Lam Kiong Ling sedang berhadapan seperti dua ongkok kayu sampai sedemikian jauh belum ada yang bergerak lebih dulu. Meta Lam Kiong Ling tertuju pada ujung pedang di tangan Itiam Ang melirik pun tak berani ke arah lain, tapi kejadian di sekitarnya meski dia tidak melihat pun bisa mendengar atau membayangkan. Keringat dingin sudah berketes-ketes di atas jidatnya mendadak berkata dengan keras, Itiam Ang kontan kau hanya membunuh orang karena uang, apa benar? Biji mata Itiam Ang yang abu-abu dingin membeku seperti biji mati ikan yang sudah mati kaku menatap kepadanya tanpa bersuara. Jikalau kau mau bantu aku membunuh Coh Liu Hiang ku beri kau selaksatil. Bergerak ujung mulut Itiam Ang, katanya sambil tertawa lebar, selaksatil. Apakah Coh Liu Hiang berharga setinggi itu kau bunuh aku? Jelas tiada orang yang sudi membayar kau setinggi itu, benar tidak? Benar, karma manusia seperti kau ini sepeserpun tak berharga, jenge Itiam Ang. Kalau demikian, lebih tidak setimpal kau membunuh aku, terunjuk senyum sinis menghina di ujung mulut Itiam Ang, Katanya kalem, tabukkah kau, seumpama lonte, pelacur, bila dia kebentur tamu yang dia penujui, Bolehlah diam, layani sekali secara gratis, kali ini aku membunuhmu pula secara gratis. Habis kata-katanya pedangnya pun bergerak. Merah jengah muka Hektin Chu, tapi tidak tertahan dia lertawa geli, katanya, Perumpamaan ini walau kotor dan kasar, tapi amat tepat sekali. Tampak dalam sekejap itu Itiam Ang sudah menusuk tujuh kali, ilmu pedangnya teramat brutal dan aneh, Serba istimewa, lengan bagian atas sikut sedikir pun tak bergeming tapi bintik-bintik sinar pedangnya laksana hujan gencarnya merangsak pada lawan. Beruntung Lam Kiong Ling tersurut mundur tujuh langkah, serunya dengan gelak tawa serat, Itiam Ang, kau kira aku takut pada kau, aku tak suruh kau takut kepadaku, Aku cuma ingin kau mampus, mungkin kau lah ik mampus, damprat Lam Kiong Ling. Sekali raih ia tarik sebuah kursi terus dilempar, Bebareng tangan kanan meraba pinggang melolos sepasang biantu. Seret-seret-seret sinar golok seperti sekuntum salju yang berterbangan di angkasa, Tiga kali goloknya membacok dengan dasyat. Gerak serangan goloknya tanpa kembangan variasi, Tapi cepat, gesit, ganas dan kenyataan. Selama hidup dan malang melintangi Itiam Ang tidak terhitung menghadapi lawan-lawan tangguh Sudah tentu ia cukup tau banyak ilmu silat seperti ini yang cukup menakutkan. Jikalau kau beranggapan ilmu silat ini tidak enak dipandang mata, Tau-tau sejuruh sambaran kilatnya sudah menamatkan jiwamu. Ilmu golok semacam ini sebenarnya tidak ada sesuatu ik indah ik patut dibanggakan, Tiada guna atau manfaat lainnya selain untuk membunuh orang dan manfaat dalam hal ini justru amat berguna sekali. Semakin menyala biji meca Itiam Ang serunya tertawa besar Tak nyana hari ini aku bisa berhadapan dengan lawan tangguh seperti kau ini, Tak sia-sia perjalananku kali ini, Sinar golok dan hawa pedang, Mendesak mundur dan membuat sesak napas hektin cu, Sekujur badan terasa dingin, Sudah lama ada menyaksikan pertempuran tokoh-tokoh kosan, Tapi belum pernah menyaksikan pertempuran seperti kedua orang ini. Seolah-olah pertempuran ini bukan manusia ik sedang berkelahi, Lebih pantas kalau dikatakan dua serigala kepala paran sedang berebut mangsa, Setiap jurus, setiap tipu serangannya tujuannya mencabut jiwa musuhnya, Terang tiada maksud lain kecuali membunuh musuhnya. Sinar golok dan pedang saling sambar dan saling gubat menggubat serang menyerang, Walau tidak mendengar benturan kedua senjata, Namun hawa membunuh ik bersuhu dingin menguap naik sehingga hektin cu yang berada di atas beranda terdesak, Napas sesak dan tak kuat bertahan lagi. Lekas ia melompat tiga tombak jauhnya kemudian melayang turun ke lantai Dilihatnya Chow Liu Hiang sedang sibuk mengurut dan melancarkan jalan darah Soh Yong Yang, Wajah Soh Yong Yang yang pucata di lambat laun mulai merah berwarna darah. Tak tahan hektin cu memburu maju dan menepak pundah Chow Liu Hiang, Tahukah kau orang lain sedang adu jiwa demi kau tahu sahut Chow Liu Hiang Memangnya kau tidak peduli dan turut campur Chow Liu Hiang tertawa-tawa ujarnya Kalau Tionggoan Itiamong sudah turun tangan memangnya perlu orang lain turut campur Agaknya kau lega sekali olok hektin cu Masakah ilmu pedang Itiamong tidak bisa melegakan hatiku terdengar Kret Itiamong melompat miring tujuh langkah baju atasnya tampak tergores Lobek terkena sambaran golok, darah segar sudah merembes membasai badannya Lam Tiongling tertawa besar serunya Itiamong kau masih belum puas Cis Itiamong berludah ke atas pundaknya yang terluka Tau-tau pedangnya sudah menusuk pula Seketika berubah pulair muka hektin cu Sentaknya bengis Sekarang kau masih berlega hati Chow Liu Hiang tertawa-tawa Getir katanya kalau Itiamong sudah turun tangan Jikalau siapa ikut membantunya Siapa adalah lawannya apalagi kepandaian silat kedua orang ini sama setingkat sebanding Siapapun jangan harap bisa melukai siapa Oleh karena itu kau berpeluk tangan saja Begitu dalam sepuluh jurus Lam Tiongling Pasti kena dibikin cedera juga oleh pedang Itiamong Tidak lebih dari tiga puluh jurus Dia pasti minta menghentikan pertempuran Kalau belum waktunya tidak berguna Aku ikut mencampuri Mungkin hatimu sudah tumplek pada nona cantikmu ini Masa masih peduli dengan mati hidup orang lain Sungguh tak nyana oleh ku Chow Liu Hiang yang cemerlang namanya Ternyata lebih mementingkan paras cantik daripada persahabatan kental Belum habis kata-katanya terdengar kret sekali lagi Lam Kiongling terhuyung mundur Pakainya berlubang Darah pun membasai pakaiannya Chow Liu Hiang menyengir sambil berpaling pada Hek Tin Chu Katanya belum penuh sepuluh jurus Malah, benar tidak sekian lama Hek Tin Chu tertunduk Entah apa ik ia renungkan Akhirnya ia tujukan sorot matanya ke muka Soh Yong Yang Sorot matanya yang kelihatan dalam itu Seakan-akan timbul suatu perubahan yang sedemikian rumit Katanya pelan-pelan dia memang teramat cantik Bukan hanya cantik saja Tapi menurut pendapatku Perempuan yang lebih cantik dari dia masih banyak jumlahnya Mungkin dia tidak bisa terhitung ik tercantik Tapi paling lembut, paling setia, paling pandai melayani Dan perempuan ik paling bisa menyelami hati orang lain Menurut apa yang tahu mungkin belum pernah ada perempuan yang bisa dibandingkan dia di dalam dunia ini Pucat muka Hek Tin Chu agaknya hendak mengucapkan apa-apa Namun ia tahan sambil mengigit bibir Tiba-tiba ia membalik badan tak sudi melihat mereka lagi Terdengar Lam Kiong Ling sedang membentak Choh Liu yang marilah kah saja yang perang tanding ini sama aku untuk menyelesaikan urusan ini Kau sendiri tadi yang mengatakan hal ini Apa sekarang kau masih ingat? Sudah tentu masih ingat Jikalau kau ingin tahu siapa tokoh misterius itu Lekaskah suruh keparat berdarah dingin ini menghentikan pertempuran Choh Liu yang angkat pun tak katanya sayang Bukan saja aku tidak bisa turun tangan Aku pun tidak bisa menyuruhnya berhenti Jikalau Rit Tiam Ang ingin membunuh seseorang Tiada seorang pun ik kuasa menjegahnya Siapa tahu mendadak Rit Tiam Ang melompat setombak jauhnya Katanya dingin aku sudah berhenti Karena dia tidak mampu bunuh aku Aku pun tidak mampu membunuhnya Kalau perkelahian ini diteruskan tidak ada artinya Biarlah ku serahkan pada kau Terima kasih Lama juga Rit Tiam Ang menatapnya lekat-lekat Katanya Kalem tidak perlu terima kasih Asal kau ingat sejak semula sampai akhir Rit Tiam Ang tetap sahabatmu Belum habis berkata badannya sudah melambung tinggi Jum palitan ke belakang terus melesat keluar jendela Dan memukul hilang entah kemana Kenapa dia selalu bilang datang ya datang mau pergi tinggal pergi Baru sekarang Lam Kiong Ling berhasil mengatur nefas Katanya serah Choh Liu Hiang Kalau kau ingin menyelesaikan persoalan ini Marilah ikut aku Choh Liu Hiang menengok ke arah Soh Yong Yang katanya Ikut aku Hek Tin Chu menyela keras Katanya Choh Liu Hiang saat ini amat berat Untuk tinggal pergi Demi perempuan ini urusan apapun Boleh tidak usah diurus Berputar biji matelam Kiong Ling Katanya Jika kau tidak mau pergi Jangan salahkan aku Sengaja ia putar pada jalan lambat-lambat Agaknya ia tidak ingin melarikan diri Sebab ditau lari bukan suatu care Terbaik Kalau tidak sejak lama dia sudah menghilang takkaruan peran Betapa Choh Liu Hiang tidak bisa membiarkan orang pergi demikian saja Katanya Hek Heng Agaknya sementara aku harus serahkan di dalam pengawasanmu Hek Tin Chu mendongak memandang langit Sahutnya dingin Masa kau tidak khawatir dia tertotok Hiat Sonia dengan Jong Ji Hoa Tapi setelah kuurut tadi Sebentar lagi bakal siuman Cukup asal Hek Heng beritahu kepadanya Suruh dia selekasnya pulang Urusan lain tidak perlu diakawatirkan Sesaat Hek Tian Chu ragu-ragu Sahutnya kemudian Baiklah Pergilah kau Aku akan suruh dia pulang Tapi aku tetap akan menunggu kau Masih ada pertanyaan yang hendak kuajukan kepadamu Setelah Choh Liu Hiang keluar mengikuti jejaknya Baru Lam Kiong Ling percepat langkahnya Beberapa kejap mereka berlari-lari kencang Entah berapa jauh perjalanan sudah mereka tempuh Tiba-tiba Lam Kiong Ling berkata Agaknya kau lega menyerahkan dia kepada orang lain Kenapa aku harus khawatir Masalah kau tahu Bila anak muda itu tidak akan mencelakai jiwanya Kau kira karakter dan martabat Orang lain sekejam dan telengu seperti kau Aku hanya anggap kau ini orang yang cerdik pandai dan cermat Siapa tahu ada kalanya kau pun bertindak kurang hati-hati Memangnya aku ini serba teliti Jikalau pernah terpikir dalam benaku Bila Hektin Cu punya alasan untuk mencelakai jiwa Yanji Meski sekarang aku terpaksa Sekali-kali tidak akan kuserahkan Yanji kepadanya Jika kau pikir dengan persoalan ini Kau hendak bikin hatiku tidak tenang Sehingga gugup dan kacau Kuna sehati kau batalkan saja niatmu ini Lam Kiong Ling terloroh-loroh dingin Selanjutnya memang dia tidak banyak kata lagi Tampak tak jauh di depan sana Bayangan air kemilau dibungkus kabut tebal Tahu-tahu mereka sudah tiba di Toa Bingau Di bawah ayoman dahan pohon liu yang menjuntai turun Sebuah sampan terikat di sana Di dalamnya ternyata terpasang sebuah pelita yang bersinar terang Dari luar jendela kelihatan di sana Sudah tersedia sebuah meja hidangan yang serba komplit Setelah Chow Liu yang masuk ke dalam ruangan kapal Lam Kiong Ling menarik galah dan menutul tanggul Sehingga sampan meluncur ke tengah danau Kabut tebal di mana-mana banyak asap seperti hujan Mengikuti riak gelombang yang mengalun halus Sampan melaju ke depan terbawa angin Di tengah alam semesta yang tak berujung pangkal ini Terkadang si maling romantis yang misterius Orang akan terpesona tanpa sadar Tak tertahan orang akan berdiri bulu kuduknya Chow Liu yang memilih kursi dan duduk dengan nyaman Namun hatinya sedikit pun tidak merasa nyaman Terasa olehnya persoalan yang dihadapinya ini Makin lama semakin janggal Kenapa Lam Kiong Ling membawa dirinya ke tempat ini? Pembunuh misterius itu Apakah dia berada di atas sampan besar ini? Tapi kecuali Chow Liu yang dan Lam Kiong Ling Jelas di atas sampan tiada orang ketiga Hal ini Chow Liu yang berani pastikan Sesaat setelah dia beranjak ke atas sampan ini Hembusan angin malam nan sepoy-sepoy Menyebab bau harum marak dan masakan Bau daun pohon liunan wangi Tapi yang tersedop dalam pernapasan Chow Liu yang Yang sebaliknya adalah hawa membunuh yang amat tebal Kini Lam Kiong Ling sudah duduk berhadapan dengan Chow Liu yang Katanya sambil mengawasinya Tahukan kau kenapa aku membawamu kemari Tentunya kau tidak ingin membunuhku di sini Jikalau kau hendak membunuh aku Tentunya lebih jauh meninggalkan air lebih baik Benar, tiada orang yang mau membunuh Chow Liu yang di dalam air Apakah si dia yang suruh kau membawaku kemari Benar, dia beritahu kepadaku Bila mana aku sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalan ini Bawa saja kau kemari Biar dia sendiri yang akan menyelesaikan Kau kira dia akan datang Tentu akan datang pikiranmu setelah dia datang Lantas bisa menyelesaikan persoalan ini Jikalau ada seseorang yang bisa menghadapi Chow Liu yang Orang itu adalah si dia itulah Siapa si dia itu Sungguh aku tak mengerti dia punya care penyelesaian Apakah yang dia gunakan Tiada orang lain yang dapat menyimpulkan sebelumnya Agaknya kau terlalu yakin akan kemampuannya dalam dunia ini Jikalau ada orang yang dapat ku percayai Orang itu hanya dia saja Chow Liu yang pejamkan mata Katanya pelan-pelan Siapakah orang yang demikian itu Kalau toh dia sudah tahu membunuh Chow Liu yang di atas air Jauh lebih sukar daripada di daratan Kenapa membawaku ke atas sampan ini Sebetulnya rencana apa yang sedang dia atur Sebenarnya dia punya care apa untuk menghadapi aku Sungguh aku tak sabar lagi menunggu Ingin secepatnya aku berhadapan dengan dia Teringat akan kelicikan orang Telengas dan kejahatannya Mau tidak mau Chow Liu yang bergidik bulu romanya Musuh-musuh yang pernah dia hadapi selama hidupnya Sungguh tiada seorang pun yang begini menakutkan Lam Kiong Ling menuang dua cangkir arak Katanya Jikalau aku jadi kau Sekarang lebih baik minum-minum dulu Tidak berguna kau banyak peras petak Apalagi saat-saatmu menikmati arak Oh takkan lama lagi Arak bening berwarna hijau pupus Kelihatan memancarkan cahaya di dalam cangkir mas Lam Kiong Ling angkat cangkirnya terus ditenggak habis Katanya menengadah Tapi aku berdoa Semoga menemukan rahasia ini Bukan kau Siapapun dia Jikalau hendak membunuh sahabat yang dulu pernah menangkap kura-lura besar bersama Tentunya bukan sesuatu yang patut dibuat Girang jari tangan Chow Liu yang menyentuh pun tidak cangkir arak itu Katanya Aku pun mengharap kau adalah Lam Kiong Ling yang pernah bantu aku menangkap kura-kura itu Lam Kiong Ling tertawa-tawa Tiba-tiba ia mengerut alis Katanya Arakmu titik Masih banyak waktu untuk aku minum arak sekarang tidak perlu tergesa-gesa Chow Liu yang ternyata tidak tergesa-gesa minum arak Sungguh suatu kejadian luar biasa dan aneh Kau jangan lupa Aku adalah seorang yang amat teliti Kedua cangkir arak ini kutuang dari poci yang sama Jikalau kau masih khawatir Secangkir ini biarku habisi sekalian Lalu ia raih cangkir dihadapan Chow Liu yang Dan ditenggaknya habis Agaknya orang yang terlalu teliti meski mungkin bisa berumur panjang Berapapun dia harus mengorbankan arak-arak bagus yang seharusnya dia nikmati Tidak seharusnya kau curiga arak ini mengandung racun Tokoh mana dalam dunia ini meracun mati Chow Liu yang hanya dengan permainan arak beracun Masakah dia bakal menaruh belum lagi kata-kata racun keluar dari mulutnya Air mukanya mendadak berubah hebat Lengan, jidat dan lehernya, otot-otot hijau merongsok keluar semua Kenapa kau teriak Chow Liu yang kaget? Arak ini, sahut Lam Kiong Ling bergetar Apa benar arak ini mengandung racun seru Chow Liu yang tersirap darahnya? Lekas ia memburu maju dan membuka kelopak matel Lam Kiong Ling Namun tak terlihat tanda-tanda keracunan Tapi sekujur badan Lam Kiong Ling semakin panas seperti terbakar Melonjak jantung Chow Liu yang teriaknya kaget Tianit Sin Cui, arak ini ada dicampur dengan Tianit Sin Cui Chow Liu yang membanting kaki, katanya Sampai sekarang kau masih belum paham? Bahwa dia mencampuri air sakti itu di dalam arak ini Tujuannya bukan hendak mencelakai jiwaku Namun kaulah yang menjadi sasaran utama Dia pun tahu setiap waktu aku selalu bertindak hati-hati Sebaliknya kau tidak mungkin kau bersiaga terhadapnya Chow Liu yang menengadah dan melanjutkan Sejak naik ke atas sampan ini aku sudah merasa di sini diliputi marah bahaya Namun tak pernah terpikir olehku dengan care apa dia hendak mencelakai diriku Baru sekarang aku paham Ternyata yang dia tuju bukan aku sebaliknya jiwamu yang diincarnya Tapi dia, kenapa dia harus membunuhku teriak Lam Kiong Ling keras Karena asal kau mati segala sumber penyelidikanku bakal putus semuanya Asalkah sudah ajal, dia tetap boleh keluntang-keluntung kemana dia suka Dan tidak akan ada orang tahu siapa sebenarnya si dia itu Bergetar badan Lam Kiong Ling Agaknya ia amat kaget akan kata-kata ini Matanya mendelong Kini sekujur badannya mulai membengkak besar Kulit dagingnya mulai pecah Sampai pun nurat nadi dan jalan darahnya pun merekah Ujung mata, hidung, selas-sela kuku jarinya Mulai merembeskan darah segar Chow Liu yang membentak keras Tanpa kenal kasihan dia turun tangan jahat membunuhmu Kenapa kau masih mempertahankan menyimpan rahasianya? Lekas kau katakan siapakah dia sebenarnya Sekarang kau masih sempat mengatakan Seperti macu ikan mas biji macelam Kiong Ling melotot keluar Gumannya, katamu Dia hendak membunuh aku Aku masih tidak percaya Sudah tentu dia harus membunuh kau Kalau tidak jelas dia tahu aku takak minum arak Kenapa dia menaruh racun dalam arak? Kenapa tidak beritahu kepadamu lebih dahulu Bahwa arak itu beracun agaknya Lam Kiong Ling tidak memahami kata-katanya seluruhnya Mulut tetap menggumam sendiri Aku tidak percaya Aku tidak percaya Sekali raih Chow Liu yang cengkram baju di depan dadanya Teriaknya serat Kenapa kau tidak percaya? Masa kau? Bibir Lam Kiong Ling yang sudah merekah Mendadak menampilkan senyum pilu Katanya Tahukah kau siapa dia siapa? Siapa dia dasak Chow Liu yang Sepatah dengan sepatah Lam Kiong Ling merontak Keluarkan kata-katanya Itulah suatu rahasia Tiada seorang pun di kolong langit ini tahu akan rahasia ini Aku, aku pun punya seorang saudara sepupu Engkau sepupuku Si dia bukan lain adalah engkau sepupuku itu Chow Liu yang terlongong di tempatnya seperti linglung Badan terhuyung mundur setengah langkah Serendih di pinggir meja serasa sekujur Badan lemas lung lain dan hampir melosoh jatuh Rada lama kemudian Baru dia bersuara dengan tertawa getir Tak heran kau begitu percaya kepadanya Tak heran kau begitu dengar petunjuknya Tapi, tapi siapakah engkohmu itu? Sampai detik ini kau masih segan menyebut namanya? Mulut Lam Kiong Ling mengap-mengap Seperti ikan mas yang menghirut nafas di permukaan air Mulutnya penuh digenangi darah segar Kini lidahnya pun mulai merekah Sepatah kata pun tak kuasa bicara lagi Entah beberapa lama Chow Liu yang menjublek duduk di atas kursi Kini bahan penyelidikannya sudah putus sama sekali Dia harus mulai dari permulaan pula Entah berapa ia sudah mengalami marah bahaya Entah berapa jerih payahnya yang diakorbankan Baru diketahui bahwa C.O.Y.U. Chin, Sebun Jian, Ling Ciucu dan Cabok Hab keluar pintu Setelah masing-masing menerima sepucuk surat Entah sudah mengalami beberapa kali kegagalan dan kekecewaan Berhasil dia selidiki si penulis surat itu sekaligus membongkar segala rahasia Kepang Betapa besar kesulitan dan derita yang dialaminya untuk semua itu Jikalau tidak dibekali kecerdikan dan keberanian yang luar biasa Boleh dikatakan ada orang yang kuat bertahan menghadapi tantangan-tantangan yang hebat dan mengerikan itu Tapi Lam Kiong Ling sekarang sudah ajal Segala jerih payah dan usahanya selama ini berarti sia-sia Karena sampai detik ini Ia belum berhasil mengetahui siapakah biang keladi atau tokoh misterius dalam peristiwa ini Fajar sudah menyingsing Kabut di permukaan danau malah makin tebal C.O.Y.U. yang menggeliat sambil menghirup napas segar Gumamnya Kini, yang ku ketahui masih berapa banyak memang bahan-bahan yang masih berada di benaknya tidak banyak lagi Bahan satu-satunya yang ketinggalan yaitu pembunuh misterius adalah saudara sepupu Lam Kiong Ling Di tangan si dia itu masih memiliki Tianit Sin Cui yang cukup untuk mencelakai jiwa 33 orang Tapi siapakah sebenarnya si dia itu? Dengan Tianit Sin Cui dia sudah membunuh Jin Jip, Cabok Hab dan Lam Kiong Ling Sasaran selanjutnya entah siapa Tentu tokoh kosen yang berilmu amat tinggi namanya cukup tenar dan terpandang sebagai angkatan tertinggi di bulim Tokoh itu tentu mempunyai hubungan yang amat terat dengan si dia itu Paling tidak takkan curiga bahwa si dia bakal mencelakai jiwanya Kalau tidak care bagaimana si dia dapat mencampurkan Tianit Sin Cui ke dalam cawan minumannya? Chow Liu Hi yang pejamkan mata, mulutnya menggumam Tian Hang Kep Si Long, ternyata bukan seorang diri datang ke Tionggoan Dia masih membawa dua orang putri kandungnya Setelah dia mati, seorang anaknya dia titipkan kepada Jin Jip supaya dia suh sampai besar Lalu seorang anak lainnya Kepada siapa dia serahkan anaknya yang lain? Siapa pula yang tahu mengenai keajadian ini Peristiwa sudah berlalu diselang 20 tahun lamanya Kini boleh dikata sudah tiada sumber yang dapat dibuat bahan penyelidikan Mendadak Chow Liu Hi yang melompat bangun katanya keras Aku sudah tahu, kalau Tian Hang Kep Si Long menyerahkan anaknya yang kecil kepada Jin Jip Putra besarnya tentu dia serahkan kepada tokoh kosen yang bertanding pertama kali dengan dia Asal aku bisa menemukan siapa orang ini, tentulah dapat menemukan siapa si dia itu Kini Chow Liu Hi yang memang belum tahu siapakah tokoh silap yang bergebrak dengan Tian Hang Kep Si Long Sebelum Jin Jip, tapi dia sudah tahu Pertama, tingkat kedudukan dan nama tokoh tentu amat tinggi dan tenar Baru Tian Hang Kep Si Long sudi mencarinya, lalu menghadapi Jin Jip Tidak banyak tokoh-tokoh silat di kalangan Kang Ngowi yang lebih tinggi tingkatannya dan ketenarannya dari kait Pang Pang Chu Maka scopnya bisa lebih diperkecil Kedua, ilmu silat orang ini teramat tangguh maka bisa melukai Tian Hang Kep Si Long Ketiga, watak dan martabat orang ini tentu seperti Jin Jip, berjiwa besar lapang dada dan welas asih Maka harus dia menerima anak yatim Tian Hang Kep Si Long Malah menurunkan ilmu silatnya yang tiada taranya kepada si bocah Keempat, orang ini tentu tidak suka mengagulkan diri dan membuat sensasi Maka walaupun dia harus sunggul dan mengalahkan pendekar pedang, pendekar samurai, tersohor dari Tang Ni Jepang Tiada tokoh Kang Ngowi yang tahu akan kejadian besar itu Kelima, tokoh ini tentu menetap di daerah Bing Lam atau lingkungan yang tidak jauh dari sana Maka setelah Tian Hang Kep Si Long terkalahkan dengan luka parah, dia masih sempat memburu ke tempat pertandingan yang dia janjikan dengan Jin Jip Chow Liu yang menhela napas panjang-panjang, ujarnya, kini, terhitung tidak sedikit hasil analisaku ini Lekas ia memburu keluar, galah dia sambar terus mendorong kapalnya ke tepi, sekali lompat ia dapat mendarat dengan enteng Mendadak derap kuda berlari mendatangi, seseorang membedal kudanya lari mendatangi Belum lagi dekat badannya sudah mencelat tinggi lepas dari punggung kudanya meluncur hingga di depannya Siapa dia kalau bukan Hektin Cui si mutiara hitam? Ternyata kau bisa menemukan aku sambut Chow Liu yang Mana dia Hektin Cui tidak lantas menjawab, sesaat dia pandang orang, sahutnya dingin Dia memang penurut dan dengar kata, kini sudah berangkat pulang mendadak matanya melotot Katanya keras, tapi ingin aku tanya kau sebetulnya di mana ayahku berada? Kenapa seama ini kau mengulur-ulur waktu tak mau jelaskan tempat tinggalnya Chow Liu yang tertunduk? Sahutnya, ayahmu sudah, sudah meninggal dunia Tersentak badan Hektin Cui, serunya serap Kau, apakah tamu aku sudah mengurus baik-baik jenazah ayahmu di Angyok G di Loh Tiong? Di dusun nelayan di pesisir laut sana, ada seorang bernama Lito Cui, kalau kau pergi ke sana, boleh kau minta kepadanya untuk mengantarmu ke atas kapaku Setelah kau ketemu Soh Yong yang kau akan bertemu dengan jenazah atau pusara ayahmu Hektin Cui mendesak maju menarik lengannya, serentak beringas, jenazah ayahku kenapa bisa berada di atas kapalmu? Apakah kau yang mencelakai jiwanya seluk-beluk persoalan ini, sulit untuk menjelaskan dalam waktu singkat? Tapi Yong Ji akan menjelaskan sedetailnya kepadamu, mengenai pembunuh ayahmu, kini berada di dalam sampan itu Belum habis kata-katanya Hektin Cui sudah melesat naik ke arah sampan Jelilitan sorot metu Chow Liu yang mendadak seru lantang Ku pinjam kuda saktimu sekali lagi, kelak pasti akan ku kembalikan Belum lenyap suaranya badan sudah melejit naik mencemplak ke punggung kuda terus di pedal kencang ke arah selatan Setelah Chow Liu yang berhasil menemui Chiu Ling Shok di Nissan Lalu ia ambil kudanya yang dititipkan di rumah seorang pemburu langsung kembali ke kilam Tujuan utamanya adalah menemui Lam Kiong Ling maka untuk memburu waktu ia belum kembalikan kuda hitam itu kepada pemiliknya Hektin Cui Cuma ia titipkan ke sebuah hotel yang berdekatan Waktu itu ia tiba di Hyantong Kaipang Kuda yang cerdik ini mencebol kandang menerjang keluar mencari pemiliknya Lantaran kuda inilah maka Hektin Cui dan Hitiam Ang baru tahu bahwa Chow Liu yang sudah Kembali ke kilam maka mereka menyusul tiba pada saatnya berhasil menolong Soh Yong yang pula Mengandar kepintaran kuda ini pula sehingga Chow Liu yang di dalam waktu yang tersingkat Memburu waktu pula menuju ke Biang Lam Tetapi setiba di Biang Lam mau tidak mau ia jadi putus asa dan kecewa dibuatnya Kejadian 20 tahun yang lalu orang-orang sudah lupa sekali Sedang keluarga besar dari Margat Tan dan Lim yang merupakan simbol kebesaran kaum Bu Lim di daerah Bing Lam ini Hakikatnya tidak tahu menahu siapakah sebenarnya Tian Hang Kep Silong Hari itu Chow Liu yang tiba di Sian Yeu merupakan kota terbesar dan teramai banyak tempat-tempat tamasya di sini Hati Chow Liu yang sedang masgul dan kesal maka selera minum dan makan menjadi kendor Yang diinginkan hanya minum dua cangkir teh kental yang pahit Bing Lam merupakan daerah penghasil daun teh yang termasuhur di dalam kota Sian Yeu Banyak terdapat warung-warung teh Alat-alat untuk minum teh di sini pun jauh berbeda dengan tempat lain Tampak setiap orang yang duduk di warung arak menikmati minuman tehnya Sama memejamkan mata, menggunakan cioki yang lebih kecil dari cangkir arak untuk menikmati atau menilai rasa air teh itu Orang yang minum teh dengan cawan besar di sini dalam pandangan masyarakat Bing Lam tak ubahnya dipandang sebagai kerbau dungu Tidak ketinggalan Chow Liu yang pun minta disediakan ti koan im yang rasanya pahit getir dan wangi Kalau ditenggak teh ini memang pahit dan getir Namun setelah masuk ke perut, mulut terasa wangi dan semerbak sampai setian lama tak hilang-hilang Setelah menghabiskan dua poci kecil, rasa masgul dan kesal Chow Liu yang sudah semakin sirna dan ketenangan kembali menghayati sanubarinya Dan baru sekarang dia mengerti aturan-aturan untuk minum teh di sini sedemikian banyaknya Tujuannya adalah untuk menekan perasan dan melatih kesabaran, care atau kepandayan membina dan melatih watak dan kesabaran Ternyata hasil gemblengan dari air teh kental yang pahit getir dari sepoci-poci kecil ini Jauh berlainan dengan warung arak di tempat lain yang penuh sesak, tentu timbul keributan Demikian pula di warung teh ini penuh sesak, namun setiap orang bicara secara bisik-bisik Tindak tanduk seseorang teramat hati-hati khawatir mengganggu orang lain Bersambung ke jilid sebelas Bersambung ke jilid sebelumnya